Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cinta disampaikan aksi unjuk rasa pimpinannya Din Samsudin dan General Purnayurawan Sunarko akhirnya dibubarkan paksa oleh aparat teknik polri dan masa akhirnya kocar kacir, lali terpirit-pirit menghadapi ribuan aparat keamanan yang tidak sabar atas aksi mereka yang semakin malam semakin anarkis bakar-bakar macam-macam di komplek gedung DPR RI hari malam ini ya selasa malam 19 Maret 2024 ada provokator yang sempat diamankan oleh polisi di Polda Metro Jaya ya saya sepakat bahwa aksi unjuk rasa sudah di luar patas di luar jam jadwal mereka melakukan unjuk rasa sambil malam sampai jam 21 lebih masih ngeyel ya akhirnya harus dipukul mundur lapar harus tegas menghadapi masa-masa yang mulai brutal begini dan sebagaimana yang Anda lihat di gambarnya ratusan aparat kepolisian membuarkan paksa membuarkan paksa masa di komplek gedung DPR RI karena masa atur semerangsek melembali botol bakar benda-benda yang bisa dipakar di kawasan gedung DPR RI aparat keaparan memaksa mereka mundur itu sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat aparat kepolisian gabungan dari dan IPOR memaksa mereka mundur setelah negosiasi dengan para pimpinan menunjuk rasa berlangsung alat dan tidak memenuhi tidak apa namanya susah diatur rumah saya ini akhirnya dipaksa untuk ubar pihak kepolisian dari atas mobil komando memerintahkan bersolir untuk memaju beberapa langkah dan masa aksi sempat bertahan namun akhirnya pontang banding lari kosar kacil mundur karena aparat tidak berduni dan terus bergerak maju tampak beberapa masa aksi wanita terjatuh bahkan daya yang sempat terincak karena memang nekat ya keluar-keluar terus namun masih bisa ditolong oleh teman-temannya sesama demonstran dan berhasil larikan diri namun ada beberapa orang yang ditengahkan sebagai provokator yang kemudian diamankan kantor polda metrojaya kerjasama masa aksi cukup kuat hingga kawan mereka lepas dari genggaman aparat masa memilih membubarkan diri sementara petugas kepolisian terus menekan agar masa mundur waka polda metrojaya berjen suyudi turun tangan membubarkan masa aksi secara langsung tampak suyudi dikelilingi anak buah membubarkan masa nah sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat masa aksi dipastikan telah membubarkan diri tugas kepolisian terus berjaga di lokasi sambil menyuruh masa untuk kubar sementara itu menurut informasi yang dihimpun oleh VOI OS of Indonesia ada beberapa provokator yang berhasil diamankan aparat kepolisian para provokator itu diamankan dan dibawa ke polda metrojaya ada tadi diamankan datanya saya tidak ada langsung dibawa ke polda metrojaya jadi yang saya lihat tiga orang diamankan dari kejauhan langsung dibawa ke polda belum sempat di data salah satu ambita kepolisian dilansir oleh voiceofindonesia.id sebelumnya diberitakan dua kelompok masa aksi demo terlibat aksi saling lemar botol air mineral di depan pagar utama gedung DPR NPR dalam General Gantot Subroto Jakarta Pusat 19 Maret mereka terprovokasi melalui alat pengeras suara dari masing-masing mobil komando sementara api yang memakar ban bekas terus menggalah berkobar di kubu anti-pemerintah Jokowi dari pantuan FOI di lokasi terlihat kelompok masa anti-pemerintah Jokowi memprovokasi rombongan pelajar dan mahasiswa melalui alat pengeras suara kemudian beberapa orang masa anti-pemerintahan juga mengacungkan dari tengah ke arah masa pendukung pemerintah Sontak aksi tersebut memancing marah dari kedua belah pihak mereka pun saling lempar botol air mineral aksi saling lempar terjadi sekitar 5 menit tapi tidak ada korban akibat kejadian ini padahal pada barier tengah telah disempatkan personel kepolisian dengan seragam lengkap dan dua lapis bagar pembatas kedua belah masa berbeda itu suka sempat berperapakannya memanjat bagar besi yang telah dipasang polisi namun tidak akan itu berhasil dihalo apal kepolisian yang sikap pembatas situasi oke ya ini hari kedua atau hari detik-detik terakhir KPU akan menetapkan hasil pemilu dan pilpres 2024 apalagi sudah mulai tidak kompromi lagi dengan masa pengunjuk rasa yang tidak mau diatur dan mulai anarkis oleh karena itu besok saya sarankan kepada siapapun yang akan ikut demo dan dipimpin diserukan oleh Din Samsuddin oleh Pak Purnawirawan Sunarco pikir ulang beberapa kali karena ini persoalan serius ya pengumuman hasil pemilu ini persoalan yang sangat super serius tidak boleh diganggu tidak boleh sampai ada gangguan hambatan apapun karena taruhannya adalah keutuan bangsa dan negara pengumuman hasil rekapipulasi KPU adalah peristiwa super sakral yang penting yang tidak boleh terganggu oleh masa aksi pengunjuk rasa dari manapun karena itu ageda-ageda yang sangat penting jadi jangan samakan dengan aksi-aksi untuk rasa yang lain kalau aksi untuk rasa misalnya sekedar mungkin memprotes rancangan undang-undang atau apa mungkin masih bisa ditoleri polisi masih mentoleri tapi kalau sudah hasil pemilu jangan tanya jangan tanya serius kalau sudah hasil pemilu jangan tanya tambahan anarkis tidak mau diatur tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan kepolisian mengingkari kesepakatan dengan polisi jangan tanya kalau masih bisa dibubarkan bubar kalau tidak bisa kita pasti dilakukan tindakan yang lebih tegas oleh polisi karena agenda besar negara ini terkait pemilu ini hasil pemilu tidak boleh terganggu sedikitpun karena taruhannya adalah stabilitas nasional taruhannya adalah keutuhan bangsa dan negara kalau sampai negara ini komplang terganggu agenda pemilu agenda pergantian kepemimpinan nasional ini kemudian terganggu kita semua beritaruhan bangsa dan negara beritaruhan maka tidak boleh agendang KPU itu kemudian terlambat tidak boleh pergantian pemilu ini sampai kosong sedetikpun tidak boleh negara harus ada komandonya negara harus ada pemimpinnya harus ada kepala negaranya kalau sampai terganggu oleh akibat aksi unjuk rasa pengacau kemudian agenda pergantian presiden terganggu juga kita sampai tidak punya kepala negara walaupun hanya sehari itu bahayanya besar sekali jangan dikira ya jangan kan sehari beberapa jam tidak punya presiden negara bisa kacau balo siapa yang akan mau mando akan menjadi komando akan instruksi ketika negara dalam keadaan gending misalnya ada kelompok masyarakat tiba-tiba anarkis melakukan perkuatan-perkuatan yang melanggar hukum sementara kepala negara terganggu pergantiannya itu bahaya mas dikirain sih karena semua itu ada instruksi panglima TNI pun mungkin akan bingung kalau sampai presidennya kemudian terlambat tidak silah siapa yang menjadi presiden mungkin juga Kapolri dan seterusnya karena akan bertanggung jawab kepada siapa siapa yang memberitahkan saya begitu maka di negara-negara yang apa namanya tidak mau berpikir panjang dalam kondisi seperti itu kerap kali terjadi kudeta kerap kali kemudian panglima TNI mengambil alih komando pusat ya satu sisi demi menyelamatkan negara tapi di sisi lain juga akan memicu polemik politik berikutnya yang itu juga tidak sederhana pergantian ke pemimpinan nasional itu tidak boleh diganggu sedikit pun maka hati-hati siapapun besok yang mau ikut demo kalau menurut saya tidak usah ikut-ikutan serius tidak usah ikut-ikutan karena aromanya sudah anarkis begini keluar-keluar ajakan ajakan provokasi provokasi para pemimpinan dalam maksud presiden itu sudah ajakan untuk makar ajakan untuk melawan pemerintahan yang sah itu sudah berat sekali kalau sampai diproses ditangkap hukumannya tidak sepele itu ya serius biarin saja yang tidak sudah diomong mau masih bikin gara-gara di negara ini besok pasti polisi akan lebih tegas lagi karena tidak mau spekulasi tidak mau mengambil resiko terkait dengan stabilitas paksa di negara pada proses agenda pemilu yang akan menentukan pergantian kepala negara ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati